Intro Shalom Bapak Ibu Pada waktu kita belajar tentang Rosasana 5, 7, 8, 2 Dan disambung Yom Kipur Dan yang ketiga Sukot Ada satu kebenaran yang saya mau sampaikan Tetapi pada waktu itu Ada acara-acara yang lain Sehingga tertunda Dan hari ini saya berharap Tuhan melengkapi kita dengan sebuah pengertian Jadi kalau kita menyadari kita bukan Israel yang jasmani Kita adalah Israel yang rohani Dan kita dicangkokkan oleh anugerah Tuhan Maka bukan hanya kita mendapatkan Getah yang ajaib dari Tuhan Tetapi setiap pesan tahun baru Membuat raja-raja di zaman dulu Harus makin waspada Nah ini yang kita mau Belajari Arti dari pay bed Pay itu mulut Bed itu adalah rumah Jadi berkaitan sekali Apa yang kita ucapkan Apa yang Tuhan ucapkan Dengan kita sebagai gerejanya Sebagai tubuh Kristus Dan Pelengkap dari pay bed 5782 Saya simpulkan dengan sebuah title The year of change through mouth Jadi ini adalah tahun dimana banyak perubahan akan terjadi Sudah Ya dunia pasti berubah Tapi yang penting bagaimana kasih Tuhan Tidak berubah dalam hidup kita Dan kita rasakan Itu yang tidak mudah Apa yang akan terjadi Perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita Itu bisa positif Bisa negatif Tergantung Dari Mulut kita Mulut kita Sepakat tidak Dengan apa kata Tuhan Atau mulut kita Tidak sepakat Dengan kata Tuhan Kalau mulut kita Sepakat dengan apa kata Tuhan Maka change yang terjadi adalah keajaiban Kutuk berubah jadi berkat Yang percaya katakan Tetapi kalau mulut kita Tidak sepakat Dengan Apa kata Tuhan Perubahan yang jelek Terjadi Sudah Ini yang seringkali Orang Kristen Tidak mau pelajari Hanya senang Wah berkat Berkat Itu jatah Itu hak Tetapi kewajibannya Yang harus kita hati-hati Kita gak sadari Kita gak pelajari Dan saya berharap hari ini akan melengkapi Sebuah pengertian yang ajaib Tentang Payback Next Sudara inilah yang Tuhan Sebetulnya kehendaki di tahun 5782 Di mulut kita Di hati kita Penuh dengan firman Sehingga keadaan apapun yang tidak baik Itu bisa dirubah oleh Apa yang kita ucapkan Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah ini Tuhan Yesus Sudara Dan firman itu adalah Allah Jadi Tuhan itu Tuhan Yesus bersama dengan Bapak Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu Berhatiin Bapak Ibu Dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Jadi semua alam semesta Sudara Bahkan manusia diciptakan Oleh firman Kenapa kita mesti baca Alkitab tiap hari Kenapa hati kita Pikiran kita penuh Harus dipenuhi dengan firman Sebab yang keluar dari mulut sudara Itulah yang akan terjadi Change yang seperti apa Perubahan yang seperti apa Yang baik atau tidak baik Ini yang kita gak sadari sudara Ini yang harus kita waspada Di tahun 5782 ini sangat diwaspadai Jadi saya dijelaskan sama sudara saya yang sekolah di Hebrew University Dia menjelaskan menarik sekali sudara Dari 5782 Itu seperti pada waktu Ayub datang ke hadapan Tuhan Tapi disitu ada iblis Jadi Ayub sedang melaporkan Tuhan aku tiap hari berdoa loh Buat anak saya Siapa tau anak saya Berbuat salah Jadi saya Biasakan untuk memberikan korban Ini melaporan sudara Dan Tuhan melihat Mendengar Pada waktu itu yang dilaporkan Ayub Membosankan sudara Karena Ayub tidak merubah keadaan Dia takut akan Tuhan Dia punya empat gelar Tapi teman-temannya lingkungannya gak berubah Karena Ayub Akhirnya setan pun Muncul disitu Karena pada waktu Anak-anak Tuhan menghadap Ada setan Dan setan mendengar Apa yang dilaporkan Ayub Dan akhirnya Tuhan Bertanya kepada Tuhan Dari mana kamu Aku keliling dunia Tuhan gak dapatkan itu Dia Ayub Ayub gak keliling dunia Ayub cuma di rumah memikirkan Hanya keluarganya saja Keegoisannya Dia gak jadi berkat buat banyak orang Bahkan dia tidak tahu Kalau anak-anaknya salah atau tidak Ini pengertian ini Sudara Yang saya kaget Itu Bebet 5782 Jadi apa yang kita katakan Begitu Tuhan Dengar setuju Yes Jadi Tapi apa yang kita katakan Ternyata kita tidak mengerjakan bagian kita Maka setan akan menuduh Hal kita berkata setan itu Pendakwa Saudara-saudara kita siang dan Malam Saudara saya lebih senang ya Orang itu dapat pengertian Semua perlu With understanding Dengan hati Hari-hari ini Saudara mesti waspada Kalau orang Sangat ngeroh Dan tidak punya dasar firman yang kuat Akan jadi dukun Kristen Saudara sebaliknya Saudara punya firman yang kuat Tidak punya roh yang kuat Menjadi farisi Kisah masih balance Pengertiannya Saya bilang Oh kaget 5782 itu gambarannya Seperti Ayub Anak-anak Tuhan Ada setan Ada Tuhan Maka dari itu Hati-hati Kalau saudara Tidak perhatikan hidupmu Tidak perhatikan Apa yang kau ucapkan Firman atau bukan Setan akan menuntut Sesuatu terjadi Dalam hidup saudara Dan apa yang terjadi Ayub dibukul Sama si jahat Tuhan Tidak bilang Oke Karena apa yang dia katakan Apa yang dia berbuat Itu 5782 Wah menarik sekali Next Paulus berkata Karena telah ternyata Bahwa kamu adalah Surat Kristus Yang diutus oleh pelayanan kami Yang ditulis Ditulis bukan dengan tinta Tetapi dengan roh Yang dari Allah Yang hidup Bukan pada loloh batu Melainkan pada loh daging Di tubuh kita sudah Di mulut Yaitu dalam hati Manusia Hati dan mulut Paulus berkata Saudara adalah Surat Kristus Kita ini Surat Kristus Orang harus melihat Kita melihat Surat Kristus Tidak ada orang Sempurna Bapak Ibu Bahkan Alkitabarakat Gereja itu Tempat orang berdosa Tapi bukan Kita terus berdosa Kita menjadi orang Yang diperbaharui Dari sehari Ke sehari Yang sepakat katakan Gak ada gereja yang sempurna Bapak Ibu Kalau seandainya ada Saya sering ngomong Begitu saudara masuk Gereja itu Gereja itu langsung Tidak sempurna Gara-gara saudara Disitulah Hakikat gereja Sudah perlukan Di zaman kisah Rasul Orang saling menerima Kekurangan Satu dengan yang lain Karena menyadari Kita tidak sempurna Kalau saudara Sudah sempurna Sudah berhak Melakukan apa Seperti yang Haknya Tuhan Nah Surat Kristus Inilah saudara Yang sedang Pudar hari-hari ini Yang Ayub Katakan Bukan surat Kristus Yang ada di kehidupan Ayub Bukan surat Kristus Maka dari itu Sudah Solusi pertama Di 5782 Adalah ayat ini Janganlah kau lupa Ayo baca bersama saya Dua tiga Memperkatakan Kitab Taurat ini Tetapi Renungkanlah Siang dan malam Supaya kau Bertindak Apa Bapak Ibu Hati-hati Sesuai dengan segala yang Tertulis dalamnya Sebab Dengan demikian Perjalananmu Akan Dan engkau akan Ini the year of Change to the mouth Through mouth Yang Tuhan mau Gini Sudah Penuhi dengan firman Renungkan firman Berkatakan Apa yang sudah dapatkan Yang percaya Maka Berhasil Beruntung Sudah lihat Dalam sikon Pandemi seperti ini Saya sering dengar Hal-hal Keajaiban Kesaksian Yang luar biasa Pertolongan Tuhan Yang luar biasa Kondisi yang Memburuk Sudahnya jangan Sepakat dengan Yang memburuk Sudah angkat Hidupmu Perkatakan Apa kata Tuhan Itu yang Tuhan Kehendaki Yang mengerti Katakan Kenapa dikatakan Renungkan siang dan malam Makanya sudah Saya katakan ya Baca Alkitab itu Minimal sehari Dua kali Kalau sudara Enggak mau Baca Alkitab Enggak merenungkan Baca Alkitab Baca koran Seperti baca WA Enggak bisa Renungkan Siang Dan malam Next Bilangan 14 28 Ayo Baca bersama saya Dua Tiga Katakanlah Kepada mereka Demi Aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Bahwasannya Jawab Seperti yang Kamu katakan Di hadapanku Demikianlah akan Nah sudara Ini the year Of change Kondisinya Memburuk Covid begitu Banyak Saya ajak Ayo sudara Kita doa Maka Tuhan berkata Berdoalah Kesejahteraan Kotamu Negrimu Menjadi Kesejahteraan Jangan egois Bapak Ibu Perkatakan Nah ini sudara Kalau cocok Dengan firman Tuhan Kerjakan Kalau gak cocok Dengan firman Setan yang Mengerjakan Ini yang bahaya Karena Tuhan Maunya apa Hal-hal yang Ajaib Dari Begitu banyak Covid Tuhan bilang Ayo Demi nama Yesus Covid Berkurang Semakin Berkurang Kita semua Berdoa Sudara kemarin Waktu kami Hamba Tuhan Berdoa Saya kaget Sudah lama sekali Kami tidak doa Tuhan bilang Apa Kamu Gereja Tuhan Yang Harusnya Timbangan Kejahatan Itu Dikurangi Yang Harusnya Timbangan Kebaikan Kita Tambah Kita Tidak Mengerjakan Bagiannya Banyak Kebocoran Kata Tuhan Kebocoran Di hati Kebocoran Di mulut Terus kita Doa Tuhan Apa yang Kau lakukan Tuhan bilang Doa Puasa Maka di depan Sana Sudara Kita kasih Sudara Tidak Semua orang Buka WA Punya Handphone Sudara Kalau mobil Bagian Satu hari Cuma sekali Tidak Makan Saya Memulai Dulu Kemarin Tanggal 15 Gak Bakal Sudara Mati Tuhan Berendahkan Dirimu Puasa Kita Gak Dituntut Doa Perang Tuhan Banyak Doa Puasa Karena Kamu Banyak Salah Gereja Tuhan Banyak Salah Sudah Tau Ya Alkitab Berkata Kedurakan Makin Bertambah Makasih Makin Berkurang Ini Akibatnya Terjadi Hal-hal Yang Menakutkan Kematian Sia-sia Harusnya Kita Membuat Kebalik Kebaikan Ditambah Kedurakan Dikurangi Dan Tuhan Menilai Kita Tidak Mengerjakan Kita Banyak Gereja Banyak Bocor Hatinya Bocor Mulutnya Marah Ngomel Pemperkatakan Yang negatif Makin buruk Tuhan bilang Ayo doa puasa Satu bulan dulu sudah 15 November Sampai 15 Desember Ayo baca bersama saya Dua tiga Namun Karena kami memiliki Roh iman yang sama Seperti ada tertulis Aku percaya Sebab itu Aku Maka kami juga Percaya Sebab itu Kami Juga berkata-kata Kalau semua orang Kristen Punya roh iman Kalau semua kita Punya roh iman Penuh dengan firman Yang keluar di mulut firman Yang penuh di hati firman Bukan kemarahan Bukan omelan Bukan Ngedumel Bukan gerutu Bukan cemok Saya percaya Indonesia akan Dibedakan Kota-kota Dibedakan Ini Sudara Harus kita Lakukan Diperbesar Kemarin Sampai Tuhan bilang Doa puasamu Dilipat Gandakan Saya bilang Jangan cuman Aktivis Jemaat diajak Karena Kesejahteraan Kotamu menjadi Kesejahteraan Next Sudara Ini yang kita Gak sadar ya Sebab Mereka telah Mengatakan Kepada kamu Menjelang Akhir jaman Akan tampil Pengecek-pengecek Yang akan Hidup Menuruti Hawa nafsu Kefasikan mereka Mereka adalah Pemecah belah Yang dikuasai Hanya oleh Keinginan dunia ini Dan yang hidup Tanpa Roh Kudus Artinya Kristen Sudara Tapi tanpa Roh Kudus Akan tetapi Kamu Sudara 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 Yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri Dari dasar Imanmu Yang biasa Betul Paling suci Berdoalah Dalam Roh Kudus Sudara Hati-hati Ini spirit Yang mengerikan Nah Saya mau Jelasin Ini baik sekali Sudara Ini saya juga Dijelasin Bukan dari saya Sudara saya Memberi keterangan Jadi ternyata Apa yang dikatakan Simeh Itu bener Bukan hoax Apalagi Sudara ngomongin Orang Belum tentu bener Ini bahaya Simeh Yang dikatakan Itu betul Apa yang dikatakan Kedua Simeh Itu betul Contoh ya Beginilah perkataan Simeh Pada waktu Ia mengutuk Enyalah Enyalah Engkau penumpah Darah Orang Dursila Tuhan telah Membalas Kepadamu Segala darah Keluarga Saul Yang engkau Gantikan menjadi Aja Tuhan telah Menyerahkan Kedudukan Aja Anakmu Absalom Sesungguhnya Engkau sekarang Dirundung Malang Karena engkau Seorang penumpah Darah Sudara Ini seratus Persen Betul Bayangin Daud penumpah Darah Karena dia memang Tentara Pada waktu Nabi Natan Memberi Peringkatan Berada Daud Tuhan ngomong Kamu penumpah Darah Sebetulnya Nyindir Kamu bunuh Suami orang Dan Dia Dursila Dia rebut Istrinya Jadi Sudara Jangan pikir Yang dikatakan Si Mei itu Salah Yang dikatakan Si Mei bukan Hoks Betul-betul Ini Kondisi Daud Sudara Ini yang perlu kita sadari Apalagi Kita ngomong Yang belum tentu Benar Kita menghakimi Yang belum tentu Benar Ini bahaya Saya mau jelasin Ini Sudara Saya jelasin Ini yang jelas-jelas Yang dikatakan Si Mei itu Betul Sudara Tentang Daud Bukan 99% 100% Dan Sudara Apa yang terjadi Mengapa Daud Tidak Membalas Ini yang kita Harus belajar Mengapa Daud Tidak marah Mengapa Daud Tidak terpancing Mengapa Daud Diam Next Sudara Ini Akhir Dari kehidupan Akhir Dari hidupnya Si Si Mei Maka Raja Menyurumanggil Si Mei Dan berkata Ini Salomo Bukankah Aku telah Menyuruh Engkau Bersumpah Demi Tuhan Telah Memberingatkan Engkau Beri ketahui Sungguh-sungguh Bahwa pada Waktu Engkau Keluar Dan pergi Kemana Mahun Pastilah Engkau Mati Dibunuh Dan Engkau Telah Menjawab Baiklah Demikian Aku Akan Menta Atinya Si Mei Jawab Sama Salomo Maka Engkau Tidak Menempat Sumpah Demi Tuhan Itu Juga Perintah Keperintah Kemudian Kata Raja Simei Engkau Sendiri Tahu Dalam Apa Bapak Ibu Hatimu Segala Kejahatan Yang Kau Berbuat Kepada Daud Ayahku Maka Tuhan Telah Menanggungkan Menanggungkan Kejahatan Kepadamu Sendiri Raja Memberi Perintah Benaya Bin Yoyada Lalu Keluar Benaya Di Pancurnya Simei Mati Dimana Kerajaan Koko Di Tangan Salomo Saudara Ngeri Apa Hidup Daud Jauh Lebih Baik Dari Simei Bukan Jauh Lebih Baik Saudara Tuhan Berkata Apa Aku Menemukan Daud Seorang Yang Berkenan Di Hatiku Bahkan Yang Ekstrim Alkitab Berkata Daud Melakukan Seluruh Kehendaku Kenapa Begitu Daud Minta Ampun Ditegur Natan Ampun Aku Tuhan Bukan Dicoret Dihapus Makanya Hati-hati Kita Gak Tahu Orang Itu Sudah Diampuni Atau Tidak Wah Ini Pencuri Saudara Kalau Pencuri Belum Tentu Hidup Orang Itu Belum Tentu Saudara Lebih Baik Saudara Pernah Baca Ada Penjah Di Sebelah Yesus Waktu Disalim Yesus Jamin Hari Ini Kamu Di Firdaus Saudara Yakin Saudara Sorga Belum Tentu Kita Tahu Itu Ada Raportnya Kalau Kong Yusak Bilang Saudara Tiga Nilai Tertinggi Di Raport Tuhan Satu Rendah Hati Ini Paling Sulit Kedua Taat Ketiga Setia Nanti Kita Mau Belajar Minggu Depan Rendah Hati Itu Nilai Paling Ting Ini Siapa Haknya Si May Daud Itu Raja Pemimpin Dia Ngata Ngatai Yang Dikatakan Benar Loh Tapi Tetap Sudah Dasar Hati Si May Penuh Dengan Segala Kejahatan Apa Yang Keluar Dari Mulut Berasal Dari Hati Hatinya Daud Benar Pada Pengawalnya Tak Bunuh Ya Si May Jangan Apa Urusan Siapa Tahu Tuhan Menyuruh Dia Mengutuk Ya Saudara Makanya Hati Hati Ini The Year Of Change Through Maut Ini Disini Karena Mautnya Mulutnya Penuh Kejahatan Hatinya Penuh Kejahatan Keluar Di Mulut Saya Belang Hati Hati Bapak Kenapa Daud Tidak Berani Nyentuh Saul Tidak Berani Padahal Daud Tahu Saul Sudah Pasti Ditinggalkan Tuhan Daud Menyadari Siapa Tahu Dinilai Tuhan Saul Lebih Benar Dari Aku Dan Itu Bukan Aku Ini Sudah Daud Menyadari Dia Bunuh Suami Orang Dia Rebut Istrinya Saul Tidak Itu Pada Waktu Daud Bunuh Saul Dia Berkata Aku Tidak Menjamah Orang Diorapi Padahal Daud Tahu Persis Saul Ditinggalkan Makanya Sudah Itu Yang Tuhan Suka Sama Daud Daud Mengampuni Simeh Tapi Simeh Tidak Berubah Hatinya Sudah Diampuni Tapi Hatinya Tidak Berubah Karena Penuh Segala Kejahatan Hatinya Mulutnya Keluar Dari Mulut Makanya Sudah Yang Namanya Lu kan Logis Kan Benernya Simeh Ngomong Bener Makanya Daud Tidak Bisa Mempatah Betul Aku Dursila Betul Aku Ngerebut Istri Orang Penuh Padar Betul Aku Bunuh Uria Apalagi Belum Tentu Bener Yang Bener Saja Kena Akibatnya Saya pernah Baca Tuhan Ngomong Kalau Hidupmu Tidak Lebih Baik Dari Kehidupan Orang Farisi Engkau Tidak Masuk Kerajaan Sorga Artinya Apa Saudara Kalau Engkau Belum Sempurna Engkau Tidak Berhak Menghakimi Itu Haknya Tuhan Begitu Surah Menghakimi Surah Singkirkan Tuhan Makanya Sekali Lagi Sudah Jangan Ingat Kita Sekarang Kita Perlu Tahu Siapa Kita Dulu Kita Bukan Apa Apa Saya Skot Bahkan Minggu Lalu Kita Bukan Apa Demi Nama Yesus Saya Singkirkan Semua Kejahatan Di Hatiku Aku Ingin Aku Mau Hatiku Penuh Dengan Firman Mulutku Keluar Firman Yang Sepakat Katakan Jadi Sudah Jangan Perubahan Perubahan Terjadi Bukan Karena Pekerjaan Nomor Satu Tapi Mulut Itu Pebet Lu Aku Ngomong Benar Oke Belum Tentu Sudara Pada Waktu itu Waktu Simeh Mengatain Orang Denger Oh Ya Benar Daud Benar Daud Bunuh Suami Orang Benar Saudara Tidak Membunuh Orang Tapi Belum Tentu Saudara Hidupnya Lebih Benar Dari Daud Saudara Nama Saudara Tidak Daud Berkenan Di Adapan Tuhan Makan Hati Hati Baca Bersama Saya Dua Tiga Perut Orang Dikenyangkan Oleh Hasil Mulutnya Ia Dikenyangkan Oleh Hasil Bibirnya Hidup Hidup Dan Mati Di Kuasa Lidah Siapa Suka Menggemakannya Akan Memakan Buahnya Ini 5782 Perut Saudara Dikenyangkan Oleh Hasil Mulutnya Saya Mau Pilih Berkat Pilih Kematian Pilih Keajaiban Atau Kehancuran Dari Mulut Menggema A Dijawab A Mati Kamu Kamu Mati Ngerti Bapak Ibu Itu Menggema Tuhan Tidak Suka Sama Kamu Tuhan Tidak Suka Sama Kamu Itu Menggema Ngeri Sekali Saudara Nah Biasanya Keluarnya Mulut Keluarnya Ucapan Itu Dari Sini Saudara Ini Obrolan Ahli-ahli Torat Mengam Ngamati Yesus Mereka Menyuruh Mereka Mereka Mata Mata Saudara Lihat Hari-hari Ini Itu Begitu Setan Ada Waktu Ayub Datang Setannya Ada Dia Ngamati Ngamati Ngomong Apa Yang Berlaku Seolah Orang Jujur Supaya Mereka Dapat Apa Bapak Ibu Men Dengan Suatu Pertanyaan Dan Menyerahkan Wernang Dan Kuasa Saudara Begitu Sudah Dicerat Dan Engkau Salah Ngomong Sudah Diserahkan Kepada Penguasa Si Jahat Jadi Sikri Meng Ngomong Tok Kena Cepat Atau Lambat Makanya Harus Gimana Kayak Ayub Ampuni Perkatanku Aku Cabut Perkatanku Saudara Berapa Hari Bangun Pagi Ibu Linda Tonton Ngimpi Saya Aku Ngimpi Tadi Ngeri Ngimpinya Apa Ada Suara Suaranya Ngomong Aku Masuk Neraka Betul Lilin Ayo Ucapkan Bulinda Suruh Ucapkan Aku Masuk Neraka Bayangin Tidak Sudara Harus Melawan Ini Jerat Yang Jerat Biasanya Hal-hal Yang logis Sudah Baca Selanjutnya Omongan Yang logis Yang masuk Akal Ini Orang Pinter Logis Bener Simai Bener Kok Hati-hati Sekali lagi Tuhan Aku Nabiku Suruh Jadi Nabi Tegur Orangnya Langsung Bener Engkau Menyimpan Kemarahan Kematian Di depan Sudara Mengaitu Tuhan Berkata Jangan Marah Sampai Matahari Ter Next Adakah Sumber Memancarkan Air Tawa Dan Air Pahit Dari Mata Air Yang Sama Sudara Sudaraku Adakah Pohon Arah Dapat Mengasikan Buah Zaitun Adakah Pohon Anggur Dapat Mengasikan Buah Arah Demikian Juga Mata Air Asin Apa Baca Bersama Saya Dua Tiga Tidak Dapat Mengeluarkan Air Tawa Kalau Hati Sudara Penuh Firman Yang keluar Tidak Mungkin Air Tawar Kalau Hatimu Penuh Kebaikan Tuhan Yang keluar Bukan Tawar Hati Bukan Ketawaran Hidup Tidak Dapat Saya Waktu itu Sudara Yom Kippur Oh Saya Berapa Ratus Perkataan Saya Tidak Pernah Kendorin Suara Saya Perkatakan Firman Terus Perkataan Waktu itu Ratusan Firman Disini Ucapkan Itu Sama Lagi Membersihkan Air Tawar Dibersihkan Yang Ada Air Asin Yang Siap Menggarami Dunia Yang Saya Katakan Sebenarnya Kalau Seperti itu Ngomong Negatif Itu Tidak Enak Tidak Dapat Bukan Tidak Bisa Makanya Saya Lihat Hatimu Hatimu Penuh Ketawaran Atau Hatimu Pahit Atau Hatimu Asin Kalau Sudara Banyak Kecewa Banyak Marah Habis Hidup Kita Mari Baca Bersama Saya Ini Caranya Mari Baca Sudara 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 Pakai Masker Tidak Apa-apa Ini Firman Ini Solusi Dua Tiga Jadi Akhirnya Saudara Saudara Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Suci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Apa Bapak Ibu Pikirkanlah Semuanya Yang Bukan itu Singkirkan Demi Nama Yesus Amin Dari Pikiran Turun Ke Hati Dari Hati Keluar Dimulai Sudara Ada Satu Teman Saya Teman Kita Sudara Banyak Kenal Anaknya Salah Satunya Hiper Aktif Sudara Gak Bisa Berhenti Gak Bisa Diam Di rumah Di rumah Orang Dia Sopan Dia Belang Tante Boleh Saya Ambil Anggur Tanya Boleh Boleh Ada Anggur Sedikit Di Meja Tapi Ada Anggur Mainan Banyak Sudara Yang Dicopot Yang Mana Eh Yang Dimain Cobot IKB Orang Sopan Tapi Saya Lihat Sudara Dia Ketemu Setiap Ngobrol Sama Saya Anak Saya Yang Ajaib Dia Gak Mau Sebut Aneh Anak Saya Ini Yang Ajaib Bisa Ngerti Bapak Ibu Biasanya Kita Kepancing Dasar Goblok Dasar Nakal Tiba Anakku Yang Ajaib Kaget Saya Sudara Berkata Goblok Anakmu Goblok Itu Masuk Anakmu Goblok Makanya Hati-hati Cilaka Apalagi Itu Apa Ya Cilaka Yang Seperti-peri Itulah Sudara Akan Cilaka Ngomong Dalam Nama Yesus Mulai Hari Ini Penuhi Pikiranku Tuhan Dengan Semua Firman Tuhan Yang Baik Yang Manis Yang Enak Didengar Yang Suci Yang Adil Yang Kebajikan Yang Patut Dipuji Supaya Turun Di Di mulutku The Year Of Change Through Your Mouth Sudahkan Rubah Hidupmu Dengan Perkataan Firmanmu Yang Sepakat Katakan Yang Sepakat Katakan Kita Terus Perkatakan Semua Kan Jadi Barang Siapa Mencintai Hidup Ya Pernah Disampaikan Jagalah Lidahmu Saya Pilih Hidup Saya Pilih Berkat Amin Amin Ngomong Saya Pilih Hidup Saya Pilih Berkat Saya Pilih Keajaiban Saya Pilih Kemuliaan Saya Pilih Keluarga Saya Diberkati Saya Pilih Keluarga Saya Semua Sehat Apapun Penyakit Yang Muncul Saya Pilih Keluarga Saya Dilindungi Saya Percaya Keajaiban Anugerah Tuhan Melimpahi Di Hidupku Ngomong Masa Depanku Ajaib Masa Depanku Gemilang Masa Depanku Penuh Berkat Tuhan Mulai Hari Ini Aku Sepakat Dengan Tuhan Aku Memperkatakan Apa Kata Firman Mari Bangkit Berdiri Sudah Percaya 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 Percaya